Fatwa Tarjih Muhammadiyah Dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Itu ada fatwanya Apa fatwa Tarjih disini? Ada yang apal? Ini Ustadz Ahmad Zamroni yang apal Jadi ada Empat Empat hal yang direkomendasikan Untuk diperhatikan Dalam fatwa Tarjih Dalam kita merayakan Kemerdekaan Yang pertama apa rekomendasinya? Tidak boleh Berbenturan Dengan aturan agama Jadi kalau merayakan kemerdekaan Berbenturan dengan aturan agama Tidak boleh Jadi merayakan aturan Merayakan kemerdekaan Dengan cara pesta oplosan Boleh tidak? Tidak boleh Karena bertentangan dengan tuntunan Agama Atau merayakan kemerdekaan dengan apa lagi? Yang melanggar aturan agama Dengan menampilkan Aorot perempuan Yang disitu Sampai lalai Menjalankan perintah Allah Seperti joget-joget dan seterusnya Yang disitu Laki-laki perempuan campur Tidak menutup Aorot Maka ini Berbenturan dengan tuntunan Agama Yang kedua Rekomendasi dari Tarjih Muhammadiyah Ada yang masih ingat apa yang kedua? Tidak boleh bertentangan dengan norma sosial Ini tidak boleh bertentangan dengan norma sosial Sehingga Juga harus memperhatikan dari sisi Norma sosial masyarakat setempat Jangan sampai kita melakukan satu perayaan Tetapi hal tersebut Dianggap sebagai Kalau dalam bahasa lokal kita Oraelok Sesuatu yang saru Maka ini namanya Bertentangan dengan norma sosial Kira-kira ada tidak perayaan yang pakai model saru begitu? Contohnya tidak apa? Tidak apa? Iya Baik Saya beberapa kali melihat juga yang model saru Tapi saya mau cerita disini Kok rasanya rapas Kenapa? Oh iya Ini Jabri saja Baik Nomor tiga Rekomendasi Tarjih nomor tiga Ada yang tahu? Nomor tiga tidak boleh isrof Isrof itu berlebih Lebihan Pemborosan berlebih-lebihan Itu namanya isrof Nomor empat Rekomendasinya tidak boleh Tabdir Tahu tabdir? Tidak boleh mu Mubadir Jadi itu empat rekomendasi Satu Tidak boleh bertentangan dengan tuntunan agama Dua Tidak boleh bertentangan dengan norma sosial Tiga Tidak boleh isrof Berlebih-lebihan Empat Tidak boleh Tabdir Atau mu Mubadir Bapak ibu tahu contohnya isrof apa? Contohnya isrof Saya ngambil es buah Tiga gelas Saya habiskan Itu namanya Isrof Normalnya berapa? Satu gelas Tapi saya ngambil tiga Tapi saya habiskan Ini namanya isrof Mestinya porsinya cukup satu Tapi ngambil Tiga Di sini Selepas pengajian Biasanya ada segomacan Biasanya loh Yang mestinya Semuanya dikasih satu-satu Tapi saya ngambil lima Saya habiskan Maka itu namanya Isrof Nah isrof itu berlebih-lebihan Dan ini hukumnya apa? Makro Lah kalau Tabdir Mubadir Contohnya gimana? Tadi ada es buah Saya ngambil segelas Saya cicipi satu sendok Setelah itu saya buang Maka ini namanya Mubadir Sudah paham? Bedanya Mubadir Sama isrof Atau tadi dapat Sego kucing Eh sego macan Sego kucing Saya ngambil satu Begitu saya ambil Hanya saya makan Dua suapan Selebihnya saya untel-untel Buang tempat sampah Nah ini namanya Mubadir Maka isrof Pemborosan Itu hukumnya makro Berlebih-lebihan Sementara Mubadir Hukumnya Haram Kenapa? Karena Mubadir itu Membuang harta Kalau isrof Itu tidak membuang Tapi melebihi porsinya Jadi melebihi porsinya Misalnya Dalam acara perayaan Lomba makan bubur Oke-okean Sampai ada yang habis Lima piring Untuk memenangkan Nah ini namanya Apa? Namanya is Isrof Nah normalnya berapa porsi? Ya Mas Heru dua Kalau Ustadz Ahmad Berapa ini porsinya? Satu Baik Jadi intinya Sesuai porsinya Kalau melebihi porsinya Namanya apa? Is Isrof Tapi ada pula Karena tadi lomba makan bubur Melihat Mas Heru sudah memenangkan Kemudian Ustadz Ahmad juga sudah juara dua Lalu kemudian saya Lalu kemudian saya Ketika makan bubur Masih sebagian Lalu saya tinggal begitu saja Tidak dihabiskan Apa namanya? Mubadir Dan Mubadir itu Ha Haram Allah berfirman Innal Mubadirina Kanu Ikhwanas Syayatin Mubadir itu Temannya Setan Nah Baik Ya Iman Iman Maka termasuk Ini tadi saya kasih contoh Makanan Isrof dan Tabdir ini Bukan hanya makanan Tapi dalam berbagai hal Misalnya terkait Property Dalam acara Itu ada yang Berlebih-lebihan atau tidak Ada yang pembuat pemborosan Atau menyianyikan harta Atau Atau tidak Kenapa saya tadi pilih Ilustrasi makanan Itu yang paling mudah Untuk dipahami